Kalo soal cari lekong, masa lalu Saya ini ingin mencari wanita Wess Yang Tongtang Tendong Tongtang Tendus Pengawal, kalian dipanggil 3 kali gak nong-nong kemana aja Pasti lagi pacaran sama pembantu sebelah Bukan Lagi di dapur pak Tadi dipanggil pertama kalian ngapain? Sedang makan di dapur pangeran Panggil kedua Lagi jalan kemari pangeran Yang ketiga Baru nyampe sini tadi Barusan nyampe yang ketiga Kalian ini kalo ngeles selalu kompak Betul sekali Mau ngomong apa saya? Anyway Pangeran Pangeran ini kenapa sih mukanya keliatan Pangeran ini wajahnya terlihat dursasana Bukan Terlihat gundah gundala Bukan Gundah gurito Alah Gundah gulaan Alah Kenapa? Karena saya Jujur aja joe Alah Lo kira gue ada dari Yusuf joe joe Gua nih agak bosen nih sama cewek-cewek yang ada di istana Di kerajaan ini ya? Di kerajaan ini Lo bayangin Semua cewek yang ada di kerajaan ini gue udah 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 gue coba Iya.. iya Percaya Percaya Ya kan Terus Dari yang muda Sampai yang nenek-nenek Jadi sekarang udah bosen sama cewek-cewek Sekarang mau cari lekong Yuh Enak aja lho Bukan jadi maunya pangeran ini apa saya kalau soal cari lekong masa lalu saya ini ingin mencari wanita yang yang tinggi tidak pendek tidak gemuk tidak kurus tidak cowok tidak cewek juga bukan cewek bukan sama binatang dong sama pohon ada kok semalam aku mendapatkan wangsit wangsit satu yang duduk kami mendapatkan wangsit dari dewa yang mengatakan bahwa bila engkau ingin menjadi sok yang mengatakan bahwa untuk menjadi raja kamu harus mengawini wanita yang membencimu pada pandangan pertama itu wangsit yang aneh betul sekali pangeran oh iya pangeran itu wangsit yang aneh kenapa bisa kawin kalau ceweknya gak mau sebentar aku mau turun dulu soalnya celanannya nyangkut wajih wajih tapi wajihnya rana pangeran wangsit dari dewa itu harus dilaksanakan kalau misalnya pangeran ini ingin menjadi raja memang harus dicari perempuan model seperti itu benul saya setuju kebetulan saya punya kenalan mudah-mudahan cocok dengan pangeran tetapi apakah dia akan membenci saya ya harus dites dulu pangeran bagaimana kalau sekarang pangeran masuk dulu bersembunyi saya panggilkan pesertanya oke kontestan kontestan mari pangeran kok mana silahkan pangeran kontestan pertama yang pertama tungtang tunggung tungtang tunggung katanya nih pangeran di istana ini tampangnya ganteng bisa bikin cewek jatuh cinta pada pandangan pertama betul kalau pangerannya tampang apkiran kayak gitu boro-boro gue tertarik apkiran lo kira goban bekas sudah sudah jangan berkelamin ini bukan rajanya eh bukan pangerannya kalau ketemu dengan pangeran saya pasti suka pasti kelepek-kelepek alah patihnya aja lecek nih patihnya aja udah jelek kayak gini pasti pangerannya lebih jelek lecek jelek satu dulu satu dulu perasaan lo gimana perasaan enak gak perasaannya biasa aja biasa aja emangnya kenapa lihat belakang kamu lihat pangeran gue lihat pangeran gue ganteng banget iiii bobo yuk pangeran kamu mau bobo aku mau bangun kok mau bangun janganankan aku 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 strawberry